Ini jadwal tak ke diskontinnya, Cak. Jadi sudah saya modifikasi. Katanya mobil ini akhir-akhir ini habis diuji. Ada insiden. Dan insidennya itu sebenarnya katanya kecerobohan dari... Wah, hujan-hujanan hari ini gue lagi ada di salah satu tempat tinggal sepuhnya... ...perduniaan otomotif duniawi, guys. Nah, di sini agenda hari ini adalah gue mau ngadu drag motor metik kesayangan gue... ...si Roxy Aerox 155 ini. Yang standar dan budget pelajar dengan motor barunya si sepuh. Yang warna hijau ini Boston Green ya, guys. Apalagi kalau bukan motor viral, yaitu Stylo. Stylio. Stylo. Stylo 160. Dan ditemenin dengan Pak Ijo-nya. Yang kemarin gue trip bareng Pak Ijo ini ke puncak. Siapa lagi kalau bukan... Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Orangnya sebenarnya masih muda 40 tahun lalu ya. Sekarang sih sudah bisa dibilang sepuhnya dunia otomotif. Dan ini adalah hasil jeripayah dari bertahun-tahun berkarir di otomotif. Ya, dengan cara halal langsung aja kita sambut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Siapa nih? Weh. Wah, udah nyalain kamera aja nih. Sehat, Cak. Luar biasa. Waduh, Uca, Uca. Terlalu sampai nih. Berarti agenda kita nggak bisa dong kita adu drag. Udah gimana? Masa mau nekat masih? Oh, jangan kalau gitu. Nanti mungkin kita reschedule ya. Udah roll on nih. Udah roll on ini. Udah roll on ini. Berarti nanti kita bakal reschedule kali, Cak ya? Reschedule boleh. Reschedule ya. Kita atur lagi lah, ya. Kita atur lagi. Jadi sekarang, gue lagi ada di mana nih? Ini di, ini apa namanya? Kerajaan. Di base camp. Base camp. Base camp, Cak Iwan Badaran ya. Dan ini, ini gue mau nanya dulu, Cak. Apa tuh? Dari 4 roda maupun tadi 2 roda di sana, ini hasil pure dari otomotif dan kerja keras bertahun-tahun. Atau apa-apa ada janya pesugihan? Tiup lilin, Cak. Gimana? Oh, biar masuk, ini 1 mikrofon kita ambil ya. Oh ya, 1 mikrofon lagi. Ini kayaknya suara nggak masuk. Oke, oke, siap-siap. Oke, sekarang kita sudah di... Monggo, Del. Gasroom ya? Wah, berantakan ini. Waduh, sepertinya. Bukan gasroom sih, ini nongkrong-rum. Nongkrong-rum bersama dengan Cak Iwb hari ini. Salah satu... Gila, terhormat Cak. Sepuh ya bisa dibilang di dunia. Gatuh, sepuh. Gatuh, ngicapah, Del. Luar biasa nih. Luar biasa, dan di sini... Body builder kita nih. Body builder. Di situ juga ada ini ya, Ninja Mono ya? Iya, ini katanya dulu sih yang dua tak ya. Oli samping dong. Sudah discontinue ya. Pake oli samping dong. Oli samping. Nah, jadi hari ini kan sebenarnya agenda kita itu katanya pengen adu drag nih. Yang ngetes, style lo nih kuat nggak ngelawan motor ngabers gue nih? Nah, sampai kan kemarin agak sombong nih ceritanya. Cak! Ayo! Style lo samping ngelawan kesayangan gue nih, motor, airok. Nah, sebenarnya belum gitu. Tapi setelah aku uprek-uprek, ternyata ada kirian dikit nih. Ada kirian nggak bener nih, nggak standar nih. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, cuma cuaca nih. Cuaca. Cak Fadel. Jadi faktor X ya, kalau kayak gini. Faktor X. Iya. Jadi artinya ya kita gagal hari ini nggak apa-apa lah ya, kira-kira. Tapi kita harus tetap produktif. Kita ngopi-ngopi aja lah. Ngopi-ngopi, segala macem. Nah, sambil kita menunggu cuaca reda nih. Oke. Bisa nggak gue ngeliat hasil jeripayah lu? Aduh, jadi malu nih, Cak. Masalahnya ya kita wong cilik, gini-gini doang ya. Iya, iya, iya. Iya, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Tapi depan ini kan udah salah satu bukti real ya. Yang masalahnya dari jalur halal nih. Alhamdulillah berkat sedekahnya alhamdulillah. Ngeri sekali, guys. Langsung dari sepuhnya nih, guys ya. Oke, langsung kita keluar dulu kali, Cak. Boleh, boleh. Terserah sampai mau dari dalam dulu sini. Oh, iya, dari dalam dulu nih mungkin ya. Boleh, nanti kan ini Isaman mau nanya apa. Ini dulu nih, Cak. Ini kita liat nih apa ini di sini? Oh, ini. Jadi ini adalah pertemuan kita dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi. Dan Lorenzo. Ada nih Rossinya. Rossinya ada di mana ya? Sebelah sana sih. Oh, di dalam. Kebetulan ini Lorenzo dan Rossi itu di 2000. Kalau nggak salah di 2013-14 ya? 2013-14. Jadi kita dipanggil untuk interview Valentino dan Lorenzo. Jadi udah, ketemu ini. Kenangan, Cak, ini, Cak. Gimana perasaan lo pada saat ketemu pembalap kelas dunia pada saat itu? Apa? How do you feel? Aduh, ini gelisah malamnya. Nggak bisa tidur itu. Kepikiran ya? Kepikiran, gila ini ketemu. Kan artis. Ibaratnya artis. Iya, iya. Ya, sesok yang kita kenal sebagai orang terkena dunia. Betul. Kita interview hanya satu meter jaraknya. Begini aja. Wow, pada saat itu ya. Agak sedikit grogi dekat-dekat nggak pada saat itu? Grogi sih, iya. Cuman bismillah aja sih. Alhamdulillah sih ternyata lancar. Cuman sayang sekali, Cak. Kenapa ya? Julu nggak ada YouTube, jadi kita hanya blog aja. Jadi kalau ada YouTube kan keren ya. Jadi cuman via dokumentasi picture. Picture and writing. Right. Oke, disini? Disini kalau ini? Kalau ini sih yang umum, kemana yang ketemu siapa? Si Reha. Terus ada, apa namanya? Aduh, itu namanya siapa nih? Dimas Eki. Kok jadi lupain namanya yang atas tuh? Oke, ini pembalap juga? Pokoknya pembalap juga. Jadi gitu. Ini dokumentasi-dokumentasi lah ya? Ya, boleh monggo. Ya, ini buat nongkrong-nongkrong. Kalau ini, buat biasa nggak aja? Ini Alhamdulillah. Jadi kita jangan hanya duniawi aja, Cak. Kita juga akhirat kita memikirkan. Oke, jadi diimbangi ya. Ini dunia akhirat? Yes, balancing. Balancing, betul. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Ke koleksi pertama nih. Ninja Mono katanya ini ya. Ninja Mono ini jadwal tak ke diskontinnya, Cak. Jadi sudah saya modifikasi. Jadi mesinnya lebih gede. Jadi desainnya lebih gede. Jadi pakai limbah-limbah boge. Iya, limbah-limbah boge. Enggak, enggak. Ini adalah Kawasaki ZX10R tahun 2021 ya? 2000 enggak dong. Dari 2023. Eh, sorry. 2023 livery. Ini bukan KRT ya, Cak? Ini KRT. Ini KRT ya? Jadi KRT yang versi tertingginya. Karena memang, jadi Yamaha yang ngomongnya ya. Kawasaki ya? Kawasaki. Kawasaki Indonesia. Mereka memiliki varian yang super baiknya yang KRT aja. Oke. Kalau dari motor ini, gue sebenarnya cuma ada 3 question for you. Yes. Kenapa you pick, lu pilih Kawasaki ZX10R? Oke. Dibandingkan line up-nya dia, 1000cc juga, seperti R1, GSX1000, CBR1000, dan lain-lain. Itu dulu satu. Kenapa? Sebenarnya, ya kita simple ya. Motor ini adalah motor yang sangat value. Value? Value for money. Value for money, oke. Ya, yang pertama itu. Kedua, Ninja. Nama Ninja ya, sampe-tahulah ya. Iya. Orang kampung-kampung aja, Del. Tau ya? Iya, selalu. Kalau kita naik CBR kayak mau R15, kayak Ninja baru ya, Bang? Gitu katanya. Karena dia sudah bisa dibilang market leader ya, bisa dibilang salah satu orang tuh brandnya Moge, Ninja. Brandnya kuat, orang Ninja racinta katanya. Oke. Nah, itu ya. Jadi value-nya ya dengan harga R544 juta ya, pada saat itu. Sekarang udah naik lagi loh. Di mana boleh? Di R560 juta sekarang. Iya, di mana boleh. Jadi artinya untuk harga ini luar biasa value, dan untuk motor baru, Yamaha udah nggak meluarkan yang R1. Jadi Yamaha Indonesia nggak jual, dan saya memang pinginnya yang baru, Del. Nah, kalau untuk yang CBR, harganya R1.1, Del. Nggak masuk budget. Jual kambing berapa, Del. Kalau ini pabrikan Jepang satu lagi, Suzuki? Suzuki nggak? Nggak jual mereka. Nggak jual nggak? Nggak jual. Makanya yang konsisten banget memang Kawasaki sih. Kawasaki ya. Dan ini motor secara review-review luar negeri, ya kita lihat, memang ini enak banget motornya. Enak ya? Enak banget, dibandingkan dengan generasinya sebelumnya, ini jauh lebih controllable. Controllable, guys ya? Iya. Memang harus lebih jurnalis ya kalau disini. Jurnalis. Enak, bosan-nya enak ya. Ini ditekuk tuh ringan, lurut. Kalau yang sebelumnya kayak celeng, jadi rada-rada understeer. Kalau ini enak banget, kayak 250 cc. Kayak 250 cc, tapi tenaganya 1000 cc. Tenaga 1000 cc. Nah oke, pertanyaan kedua, modifikasi apa aja yang sudah cak lakukan di ZX10R? Ini sih minimalis ya, gue agak malus. Kalau kalian lihat, ini pemanis ya beberapa ya? Nah ini sih karbon, yang jelas karbon. Karbon spotboard, sini juga karbon, hugger-nya sini karbon. Terus di bagian sini juga karbon. Frame slider-nya juga ganti dari WR3 punya. Terus, ini fill cap WR3 punya. Ini juga ada protektor tank-nya. Kemudian sudah menggunakan SC Project. Oh SC Project ya? SC Project. Kalau gak salah kemarin bukannya akra cak? Apa gimana cak? Enggak, ini aku cari yang paling lembut sih cak. Oh paling lembut. Suaranya yang paling lembut ya versi ini. Ini 3 per 4 atau? SC R1 R apa ya namanya ya? Ini yang 3 per 4. 3 per 4 ya? Gak konsistem. Konsistem mahal. Ponsistem mahal ya cak. Yauduh, Rp. 43 juta. Rp. 45 juta, Rp. 43 juta. Nangis mas. Nangis ya? Iya, gitu sih. Terakhir pertanyaan yang ketiga, simple aja, paling jauh motor. Karena kan lu terkenal lebih banyak menerawang. Kalau Sanmori-sanmori kayaknya minim ya. Nah, makanya gue pengen nanya motor baru paling jauh dibawa kemana nih cak ini? Ini paling jauh sih sudah cukup jauh ya saudara. Kita sudah nyebrang kota, jadi kejibur-jibur sih. Coba bisa dicek kilometer berapa cak? Kilometer ya? Kilometer kita cek. Baik, sebentar. Banyak aja kilometer? C. Kilometernya kalau nggak keluar ya, sebentar. Kalau bukan. Oh, ini. Oh, 80. 80. Lebih banyak. Oh, ini kejibur-jibur ini berarti ya? Jibur-jibur. PP-jibur. PP-jibur ya. Masya Allah. Ini lebih banyak berarti ini dipajang di dalam rumah berarti ya? Ya, banyak di rumah sih. Banyak di dalam rumah sih. Kalau mau ngeluarin juga, ya, rada-rada males ya. Rada-rada males ya. Sama ngajak dong, mana kayak. Dipanasin nggak tiap hari ini? Hah? Dipanasin tiap hari ini? Hari ini Alhamdulillah panasin. Setelah satu bulan. Karena sempat guys, jadi IWB ini waktu pas kita mau berangkat atau sebelum yang kita pakai ZX25, akinya masalah katanya. ZX25. Sempat, betul, ternyata bukan akinya. Apa itu? Jadi kemarin itu namanya, aduh apanya ya? Bagian jorong lah ini? Bagian starter-nya lah intinya. Nah, itu saya ganti Rp530.000. Gara-gara katanya masnya, mas ini nggak mau dipakai ya motornya? Jadi ZX25R aja, itu kilometer baru Rp1.000 deh ya? Hah? Tahun berapa? Sudah hampir 3 tahun ya? Wah, iya. Emang nanti kita... Beli buat majang gitu ya. Beli buat kolej majang ya. Kemana-mana pakai Matic sebenarnya. Iya bener-bener Matic. Nah, di samping motor ini, ini adalah bisa dibilang tempat menghasilkan. Iya, tempat menghasilkan apa namanya? Konten-konten edukatif. Konten-konten edukatif, konten-konten terawangan. Jadi di sini juga sekaligus ada lilin pada saat nerawang ya. Jadi... Kalau redup bahaya ya? Wah, bahaya. Terawangan jebol. Nggak jadi jebol sih terawangan. Oke, ini bisa dijelasin nggak, Ca? Ini emang lu ngerti PC atau emang lu sengaja rakit? Atau gimana nih? Karena ini biasanya kayak gini-gininya udah selang-selangnya gitu. Biasanya PC edik gitu ya? Iya, sebenarnya sih nggak juga. Aku nggak ngerti. Cuman aku bilang sama yang rakit, budget segini, terus aku minta spek kayak gini, buat rendering-nya cepat, buat ngedit video lancar, after effect oke, yaudah ini jadinya. Oh, ini jadinya ya? Oke, berarti sebenarnya lu bukan tipe yang mengerti banget komputer nggak? Nggak ngerti. Cuman yang penting kita rendering sama itu nggak ngelag gitu ya? Nggak ngelag aja, udah gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada apa aja nih, Ca? Diberti nih? Ada itu ya? Apa? Botol Monster Energy. Wah, ini Monster Energy. Nah, gila. Dapet dari Jepang ini, Mas. Bawa ke sini. Ini di Indo nggak ada nih ya? Hah? Di minimarket nggak ada ini? Nggak ada di Indonesia. Nggak ada di Malaysia, nggak masalahnya. Malaysia ada. Malaysia ada kan ya? Nah, ini ada CB. Kenapa tuh di situ? CB, ya ini motor klasik. Kita kan orang tua ya? Jadi kita semua hayati lah ya? Ada motor-motor tua. Ada motor-motor tua. Oke, kita lanjut. Nah, ini kaos apa sih? Sampai? Wah, ini yang luar biasa. Ini mahal, Ca? Ini nggak dijual. Sampai diabadikan tuh? Ya, ini sampai diabadikan kita figora. Karena ini adalah kaos di mana Valentino Rossi jualan dunia pada saat itu ke... Apa? Delapan atau sembilan ya? Aku lupa ya. Jadi dia ada Galina Vesia. Dan di sini ada tanah tangan Valentino Rossi asli. Yang atas itu. Jadi Valentino pada saat kita ketemu kemarin, yang digambar yang aku bilang tadi, kita minta tanah tangan. Oh, jadi sambil menyelam minum air ya? Oh iya, minumnya jangan air dong. Minumnya harus yang es apa. Oke, di samping baju Valentino Rossi ada apa nih, Ca? Koleksi nih, Lady Gear. Ya, ini memang helm-helm. Helm ini... Ini Nakano ya? Ini, ya, Suriken Nakano. Cuma beda warna. Ya, lagi bumi kan yang warna emas ya? Emas gold. Nah, harganya gila ya, gerahnya warna. Kalau ini harganya masih oke lah ya? Masih oke lah. Nah, ini warna hijau dan ini ya... Ini AGV apa tuh ya? Ini, ya. Oh, ini AGV yang paling rendah sih. K3SV. Oh, K3SV. Oke, ini kayak TYT. Sharp. Oh, lu temen pake Sharp juga, Ca? Oh, kita Sharp. Dan ini ada helm-helmnya dari Peko loh. Oh, ada? Visor-nya doang. Oh, visor-nya. Asli. Asli dari Peko langsung? Iya, ini dia nih. Coba kita lihat. Nah, ini dia nih. Gokil. MotoGP, Ca ini, Ca. Oh, ini pada saat kapan, Ca? Ini tahun 2022. Oh, baru ya? Belum lama ya, berarti ya? Belum dong. Gimana pada saat lu pada saat dapet masuk? Wah, seneng banget ya. Soalnya ini juga beda. Kita lihat dari visor-nya tebel banget nih. Beda dibandingkan dengan visor biasa ya. Peko pada saat itu udah kontrak suami ya? Siapa? Oh, udah. Sudah kontrak suami kan berarti? Kalau dia sama suami udah lama ya. Suami kan sebenarnya punya tarah kusuma nih. Nah, KYT punya tuh. Jadi, memang dia udah lama dan sampai sekarang masih setia menggunakan suami. Dan Alhamdulillah, gara-gara itu kita jadi aksesnya lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Di samping ini ada apa nih ya? Nah, yang mana ini? Iya. Ini Weirpac. Weirpac. Revit punya. Dan ini Akira ya, namanya Akira. Ini Revit yang sama. Jepang berarti? Bukan, maksudnya tipenya tipe Akira. Oh, tipenya Akira. Sampai gelegen nih. Tipenya Akira. Iya. Dan ini, Del, ini enak banget. Karena dia kulitnya dari... Kalau nggak salah dari... Perut gue ya? Kanguru. Oh, bukan. Ini enak banget. Sayang sekali, sayang sekali. Tidak pernah apa-apa pake? Sudah nggak cukup. Oh, udah nggak cukup. Perutnya, makanya harus fitness lagi. Padahal cocok lho, Pak. Ijo-ijo nih. Nah, itu. Dan karena gara-gara makin bengkak badannya, akhirnya Alhamdulillah, kita juga boyong lagi yang Dainis. Denis, ini kepake pas kita riding kemarin. Nah, ini kita beli dari RC Motogirits. Wih, mantap. Mantap lengkap banget sih, RC. Tapi gimana? First impression lu, Denis, oke? Impression kita oke. Lentur banget. Jadi, kunci dari Weirpac ini kan sebenarnya kelenturan. Kalau Weirpac ini, kalau agak kaku kan, pergerakannya nggak enak. Nah, buat ya kondring-kondring, agak susah bergerakan kakinya, seperti apa. Dan kalau yang murah, ya kita bukannya menghindai yang murah nih, Del. Tapi kalau yang harganya di bawah 10 juta, biasanya dia kaku banget. Karena dari sapinya sapi lokal. Oh, kalau misalnya sapi luar impor, berarti dia udah di atas 10 lah, nih, C. Iya, rata-rata di atas 15. Rata-rata di atas 15. Tapi memang beda. Oh, ada duit, ada rupiah, kan? Oh, ada duit. Jadi, ini adalah hobi IWB. Nah, samping ini manjain. Sang, gitu ya, Dari. Buat nyogok, Cah. Biar gampang. Biar pada cair, ya? Iya, biar cair. Iya, bener-bener. Ini, bener-bener. Nah, ini kita udah. Karena itu pasti harus ada pelicin. Iya, betul. Tadi kita udah bahas mengenai wear pack, kelem, riding gear lah, ya, motor. Nah, kita bahas keluar, nih, kira-kira. Boleh, ayo. Nah, di luar, nih, sebenarnya ada apa aja. Dan ternyata, gue pengen tahu, nih, di sini ada mercy. Ini C-Class apa E-Class, sih? Ini C, ya, C-200, sih? C-250. Eh, C-250. Nah, kenapa lu mini C-250 dibandingkan head-to-head-nya dia mungkin BMW, ya? Iya. Nah, kenapa? Kenapa dua merk ini, nih, bisa dibilang sama-sama oke? Tapi lu sebenarnya timersi atau tim BMW? Jadi gini. Nah, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.